yes welcome back again to class invest teman-teman terima kasih sudah terus pantengin class invest and keep one keep hold and keep invest teman-teman don't trade don't future trade or anything jadi tetap hold koin-koin kesayangan kalian semua and anyway sekarang kita lihat ke toko token alas TKO yang di ranking 237 mesinnya dan dia termasuk dalam blockchain PSG kontrak with BNS margin and sekarang dalam market capnya sekitar ada 5 triliun ya triliun rupiah dengan yang terpenting kita lihat di sini adalah sirkulating supply nya itu masih 108 500 TKO teman-teman 108 juta TKO dari max supply nya 500 juta TKO artinya masih sedikit orang yang mengkoleksi token ini dan ini disertai dengan harganya yang mungkin ya masih sekitar 50.000an sebenarnya sih masih ada kesempatan ya tentu naik lagi karena ini masih 50.000an sebenarnya kalau harga 20.000an lap keras ini tapi mungkin ya kita nggak tahu lah harga apa namanya spekulasi harga ya itu tapi kalau kita lihat dengan sirkulating supply yang masih 22% dari max supply itu masih sangat-sangat ada kenaikannya tuh masih kesempatannya masih banyak untuk naik tinggi teman-teman oke kita lihat di timeframe 3 jam di TKO USDT ya karena bisa beli di Binance atau toko crypto and anyway kalau kita bisa lihat di sini pergerakannya tuh seperti mengulang dari pergerakan sebelumnya ya hampir-hampir mirip lah 11 12 jadi pergerakannya itu seperti di sini itu mengulang seperti sama yang sini hampir mirip ya saya bilang itu hampir mirip teman-teman ya tapi anyway kita coba analisa kalau saya bisa gambarkan sini sebenarnya dia di masih di fase konsolidasi ya di sini ya karena dia bergerak di area sini aja dan di di sini ada resisten become support ya jadi ini sebuah resisten yang sekarang menjadi supportnya pergerakan di area sini and sekarang kita bisa menggambarkan kalau saya gambarkan sih itu seperti ini teman-teman membutuhk triangle ya sebuah triangle pattern yang pada intinya adalah pergerakan ini itu itu bisa melanjut untuk bulis kembali itu jika kalau bisa saya bilang itu jika dia bisa break out bisa breakout di area trendline ini ya teman-teman karena disini apa namanya dia masih berusaha menembus tapi tidak bisa ya sini belum bisa semoga nanti dia bisa tembus ketika dia bisa tembus misalnya dia begini nah kalau bisa tembus dan retest itu nanti kemungkinan dia bisa naik ya kita coba menggunakan Fibonacci ya oke dari swing low ke swing high itu disini tepat di area 50 Fibonacci kalau dia bisa breakout dan breakout disertai retest dan retestnya di area sini teman-temannya 3,8 dollar ya 3,8 dollar setelah dia breakout dan retest 3,8 dia bisa menguji ke target selanjutnya di 5 dollar teman-teman jadi di yang penting adalah di 45 dollar sampai 4,9 lah teman-teman itu targetnya yang harus dicapai oleh si TKW ini teman-teman karena dia harus bisa menyebut support yang di sini eh resisten di sini ya biar bisa menyebut di resisten di ini di 5 dollar ketika dia bisa 5 dollar nanti bisa ke enam dollar an teman-teman kalau ada yang menyebutkan rumor-rumor bisa ke 10 dollar ya mungkin bisa saja teman-teman tapi mungkin jangan dalam jangka waktu yang lama ya yang yang terpenting ini adalah untuk jangka waktu yang sekarang yang bagi yang meng-entry kalau entry saya kira di 3,8 ini ya kalau nunggu dia jebol di trendline ini jadi seperti yang di sini teman-temannya kalau kita bisa gambar kan sama teman-teman ketika dia jebol dan retest ini baru kita entry yakni dia naik ke sini ya temen itu nanti mungkin bisa terjadi di sini teman-teman jadi nanti kemungkinan ya pergerakannya ini hampir samalah seperti yang terjadi di sini nanti mungkin dia naik gini gini ya dan membentuk kp handle lah sama nanti biar gitu langsung dia menuju ke sini area 5,6 dollar an sampai 6 dollar lah kan sini kan dia juga terbentuk cup and handle kalau kalian bisa lihat Oke sekian dulu untuk TKO yang yang terpenting adalah dia harus bisa jebol trendline nya dan set bulis dan retest di 3,8 baru bisa didialukan area pembelian terima kasih teman-teman and see you you Terima kasih telah menonton!